Intro Halo Pemirsa JPR TV, kembali lagi bersama saya Mona Azari Nisak dalam Dialog Kominfo Newsroom. Pemirsa kali ini dengan suasana yang berbeda karena saya sedang berada di studio podcast Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dan Pemirsa berbicara mengenai Kementerian Kesehatan, tentu transformasi kesehatan Indonesia merupakan inisiasi dari Kementerian Kesehatan untuk membawa perubahan layanan kesehatan publik dan juga pelayanan publik tentunya. Dan Pemirsa dalam beberapa tahun ini, 10 tahun di kepemimpinan Presiden Joko Widodo berbagai pembangunan infrastruktur kesehatan terus dilakukan dan juga Kementerian Kesehatan juga telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan program untuk melawan berbagai tantangan kesehatan baik di nasional dan juga global. Dan kira-kira Pemirsa apalagi transformasi kesehatan yang telah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan selama 10 tahun ini? Untuk membahasnya lebih dalam, saat ini saya sudah bersama dengan Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Dante Saxono. Halo Prof, apa kabar? Baik, mana? Baik, sehat ya Prof ya? Alhamdulillah, sehat. Prof, ini kan sudah 10 tahun kita masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Sebelum kita tahu program-program yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, Prof, kira-kira sebelum adanya transformasi kesehatan Indonesia, ini bagaimana kondisi kesehatan di Indonesia ini, Prof? Jadi kita masih menghadapi berbagai macam persoalan kesehatan yang esensial. Misalnya, angka kematian ibu kita masih tinggi. Angka kematian bayi masih tinggi. Kemudian kita, nomor 2, jumlah penderita tuberkulosis di dunia. Kemudian di samping itu kita masih berhadapan dengan ketidakadanya dokter di beberapa proses mas di daerah terpencil, tertinggal, dan kepulauan. Kemudian juga distribusi dokter belum merata, dokter spesialis. 57% dokter spesialis itu masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Kemudian juga kita menghadapi beberapa masalah, misalnya beberapa proses mas belum ada dokternya. Dan tenaga kesehatan yang esensial untuk pusat mas. Kemudian kita berbagi menghadapi juga upaya untuk meningkatkan jangkauan BPJS dan JKN. Kita berhadapan juga dengan teknologi kedokteran yang semakin tertinggal. Kita berhadapan dengan harga obat yang masih tinggi. Itu adalah beberapa masalah kesehatan yang harus kita benahi dengan menggunakan transformasi kesehatan. Baik, tadi Prof mengatakan pendistribusian tenaga kesehatan yang tidak merata di Indonesia. Pandemi COVID-19 ini benar-benar menampar sistem kesehatan kita dok Prof ya. Bagaimana pada saat itu Kementerian Kesehatan bisa memberikan atau mendistribusikan tenaga kesehatan yang menjadi permasalahan di Indonesia ke setiap daerah, sedangkan kita harus fokus juga pada penanganan pandemi COVID-19. Jadi, pandemi COVID-19 mengajarkan kita banyak hal yang esensial. Pada saat itu kita belum punya sistem resensi kesehatan atau ketahanan kesehatan atau kemandirian kesehatan untuk bidang SDM. Dokter yang masih terbatas, jumlahnya tidak mungkin menangani kasus COVID-19 di seluruh daerah. Maka diperlukan resources yang berasal dari bukan tenaga dokter, yang kita sebut waktu itu sebagai relawan COVID. Relawan COVID ini bisa berasal dari paramedis, berasal dari dokter, berasal dari pramuka, berasal dari TNI, pori, dan sebagainya. Ternyata, masyarakat Indonesia itu masyarakat yang guyub loh. Kalau kita misalnya mau melakukan inisiasi bersama, kolaborasi bersama, ternyata kita bisa. Dan buktinya, keterbatasan tenaga kesehatan yang ada, itu mampu dimobilisasi dengan memobilisasi relawan-relawan tadi sebagai satu kesatuan untuk menanggulangi masalah bersama, yaitu COVID-19. Oke, berarti sudah ada solusinya di saat bencana melanda, kita langsung dapat solusi untuk satu permasalahan di Indonesia bidang kesehatan. Kalau pembangunan infrastruktur kesehatan selama 10 tahun ini seperti apa, Pak Pak? Jadi kita coba bangun pertama pususmas di beberapa tempat yang memang belum ada pususmasnya. Kemudian infrastruktur juga kita bangun dan kita benahi rumah sakit di kabupaten, kota, di 514 kabupaten, kota di seluruh Indonesia, 38 provinsi di seluruh Indonesia, dan beberapa pengampu regional. Kita bagi rumah sakit-rumah sakit itu menjadi beberapa kategori berdasarkan atas penyebab kematian yang paling besar di Indonesia. Apa penyebab kematian yang terbesar di Indonesia dan pembiayaan tertinggi? Yang pertama adalah kanker, penyakit jantung dan pembuluh darah, stroke, dan gagal ginjal. Kemudian kita bagi rumah sakit di tingkat kabupaten, kita suplai, distribusi infrastrukturnya dengan berbagai macam alat-alat dan pembangunan beberapa unit fungsional prasarana untuk membangun masalah kesehatan tersebut. Di tingkat provinsi juga begitu, di tingkat pengampuan juga begitu. Pusmas juga kita bangun infrastrukturnya. Di beberapa tempat yang belum ada pusmas kita bangun pususmas. Kemudian di beberapa daerah kepulauan itu, kita juga mulai membangun rumah sakit atau pusmas terapung yang bisa melayani daerah-daerah kepulauan yang belum terjangkau karena sistem perunjukannya yang sulit. Kemudian kita juga membangun beberapa hal yang penting sebagai peningkatan prasarana dengan memperbaiki pusmas-pusmas yang sudah rusak di dalamnya. Tapi yang paling penting dari situ adalah membangun sistem manajemen yang baik untuk sarana kesehatan, baik tingkat pusmas maupun tingkat rumah sakit. Bagaimana caranya? Untuk pususmas, kita bangun sistem manajemen pusmas berdasarkan atas siklus kehidupan yang kita sebut sebagai integrasi layanan primer. Jadi di pusmas itu nanti ada layanan untuk anak-anak, ibu, kemudian layanan untuk dewasa, layanan untuk lansia. Ini belum pernah ada sebelumnya. Kemudian untuk rumah sakit, kita berdayakan semua sumber yang bisa dibangun dengan ketersediaan. Yang penting ada ketersediaan dokternya. Kalau dokternya ada, maka kita suplai sarana dan prasarana secara langsung yang bisa melengkapi pelayanan di rumah sakit tersebut. Begitu juga teknologi kedokteran. Kita bagi ke pusmas-pusmas itu alat ultrasonografi. Alat ultrasonografi kita bagi 10 ribu alat USG di pusmas, kita ajari dokter di pusmas untuk melakukan USG pada ibu-ibu hamil. Kenapa begitu? Kenapa harus begitu? Karena tadi saya sampaikan, masalah kesehatan kita yang masih menjadi PR itu adalah masalah kematian ibu. Dan masalah kematian ibu itu yang paling banyak justru terjadi di rumah sakit. Kenapa di rumah sakit? Kok pendekatannya di pusmas? Karena kematian di rumah sakit itu terjadi akibat terujukan yang terlambat dari kasus-kasus yang penting, yaitu pendarahan. Jadi ditangani pak resiko kehamilan mengalami pendarahan ini di pusmas, ketika mengalami pendarahan dirujuk ke rumah sakit. Begitu sampai di rumah sakit, pendarahannya sudah parah, akhirnya pasiennya meninggal. Dengan USG, dokter-dokter di pusmas sudah bisa mengidentifikasi dari awal. Oh ini kasus tidak bisa melahirkan di pusmas, harus dirujuk ke rumah sakit. Karena kemungkinan kalau lahir di pusmas akan menyebabkan pendarahan yang banyak. Sehingga kita akhirnya bisa menurunkan angka kematian ibu dengan memberikan USG di pusmas. Nah itu beberapa pembangunan prasaran dan sarana yang dilakukan di Indonesia dalam transformasi kesehatan. Berarti pembangunan infrastruktur yang kita lakukan bukan hanya pada bangunannya, tapi pelayanannya juga diperbaiki. Prof, ini agak sensitif sih Prof. Kalau tadi Prof sudah mengatakan pembangunan, terus pelayanan, terus ada lagi alat-alat yang canggih. Banyak juga yang mengatakan di Kementerian Kesehatan uangnya nggak habis-habis gitu ya Prof. Itu dari mana Prof pendanaannya? Apakah ini merupakan salah satu strategi dari Kementerian Kesehatan bisa memikat pihak lain? Mungkin ada hibah begitu agar kita bisa terus melakukan pembangunan dalam bidang kesehatan Prof? Iya, kita melakukan berbagai macam strategi. Salah satu adalah hibah. Tadi saya sampaikan bahwa penyakit terbesar yang masih menjadi PR adalah tuberculosis. Kita menempati urutan kedua tuberculosis di Indonesia, di dunia. Nah kita tuh dapat hibah dari Global Fund. Global Fund ini adalah organisasi di dunia memberikan hibah kepada penyakit tuberculosis, penyakit HIV-AIDS, dan penyakit malaria. Dan kita mendapatkan hibah sekitar 6 triliun per tahun dari Global Fund. Dan saya salah satu ketua board member untuk South Asia yang selalu hadir dalam pertemuan Global Fund untuk mendapatkan hibah-hibah tersebut. Itu antara lain beberapa kita ambil dari hibah. Pinjaman juga kita ada, pinjaman ke World Bank untuk mendapatkan dan membangun infrastruktur-infrastruktur tersebut. Yang penting semua terukur, terbuka, akutabel. Kalau ini berjalan, pasti nggak ada masalah. Berarti itu jawabannya kenapa selama ini Kementerian Kesehatan bisa terus melakukan berbagai gebrakan baru, berbagai kebijakan baru gitu ya Prof. Kita beralih ke pembahasan berikutnya Prof. Ada mengenai 6 pilar pada transformasi kesehatan. Nah ini digadang-gadangkan bisa untuk menciptakan sistem kesehatan yang tangguh bagi masyarakat Indonesia. Nah ini bisa dijelaskan mungkin agar ringkas mengenai 6 pilar transformasi kesehatan ini Prof. Jadi 6 pilar ini memberikan fondasi bagi sistem kesehatan, pembangunan sistem kesehatan di Indonesia di masa yang akan datang. Dan satu lagi, 6 pilar ini akan memberikan ketahanan pada krisis yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang. 6 pilar itu terdiri dari pilar kesehatan primer, pilar primer, pilar kesehatan sekunder, pilar ketahanan kesehatan, pilar pembiayaan kesehatan, pilar SDM kesehatan, dan pilar teknologi kesehatan. Dengan merangkum 6 pilar tersebut, kita akan berusaha untuk membuat fondasi kesehatan Indonesia di masa depan itu lebih baik. Oke, lalu ini juga masih berhubungan juga dengan jaminan kesehatan nasional, begitu Prof ya. Saat ini bagaimana jaminan kesehatan nasional perkembangannya di Indonesia? Ini kan merupakan salah satu program besar dari pemerintah Indonesia. Bagaimana perkembangannya sejauh ini Prof? Saat ini kita sudah bisa menjangkau angka coverage untuk jaminan kesehatan itu sebenarnya 98,4%. Dan out of pocket itu sekarang cuma tinggal 28,4%. Jadi kita sudah mengalami kemajuan yang tadinya orang berobat langsung harus bayar ke dokter dengan menggunakan BPJS, sekarang sudah bisa di cover oleh negara. Dengan di cover oleh negara tentu mereka harus bayar iuran setiap tahun yang tidak terlalu besar, tapi mereka mendapatkan manfaat yang jauh lebih besar bagi kesehatannya. Kenapa harus begitu? Karena ini harus diupayakan supaya pembiayaan kesehatan itu lebih murah. Data evaluasi yang kita tunjukkan dan kita pelajari dari berbagai negara, kita menggambarkan bahwa health expenditure sebuah negara selalu lebih tinggi daripada GDP-nya. Tapi ada dua negara yang punya health expenditure yang lebih rendah daripada GDP-nya, yaitu di India dan di Kuba. Walaupun mereka menggunakan health expenditure yang kecil, tetapi ternyata angka harapan hidupnya itu hampir sama dengan Amerika yang health expenditure-nya lebih dari 10.000 dolar per tahun. Di Jepang itu angka harapan hidupnya sekitar 78 tahun. Di Jepang yang health expenditure-nya 4.400 dolar per tahun untuk tiap individu, itu life expenditure-nya itu angka harapan hidupnya 84 tahun. Jadi ternyata health expenditure, pembiayaan kesehatan tidak berbanding lurus dengan angka harapan hidup. Kenapa? Apa harus kita lakukan? Kegiatan promosi dan preventif menjadi ujung tomba supaya masyarakat itu bisa melakukan kegiatan yang lebih sehat. Dan satu lagi, screening yang lebih dini. Dengan melakukan screening yang dini, maka akan masuk pada stadium penyakit yang tidak terlalu parah, yang tidak membutuhkan biaya kesehatan yang terlalu besar. Oke, lalu JKN ini, Prof, seberapa besar bisa membantu upaya pemerintah untuk menurunkan angka stunting di Indonesia, Prof? Jadi angka stunting itu ada programnya setersendiri. Dengan melakukan pengobatan yang dijamin oleh BPJS, tentu kita akan memberikan pengobatan pada mereka yang sudah terkena stunting. Tetapi untuk stunting yang pentingnya bukan soal pembiayaan kesehatan di BPJS-nya, tapi pencegahannya kepada masyarakat supaya masyarakat tidak jatuh pada stunting. Faktor-faktor determinan yang menyebabkan stunting seperti angka hemoglobin yang rendah atau anemia pada ibu, pada anak-anak dan ibu-ibu yang pada saat hamil yang masih menjadi persoalan itu perlu dilakukan. dan edukasi kepada ibu-ibu untuk memberikan makanan tambahan pada saat anak-anak yang berkembang itu menjadi penting. Pemberian ASI pada ibu-ibu secara eksklusif juga menjadi sangat penting. Jadi itu yang penting sebenarnya untuk masalah stunting, bukan masalah di JKN-nya. Tapi kalau mereka sudah masuk ke dalam kategori stunting, kita akan memberikan biaya BPJS supaya mereka bisa tertangani tidak masuk ke stunting yang lebih parah. Oke, untuk penanganan stunting ini Prof, selama 10 tahun tentu kalau dilihat upaya yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan juga pihak-pihak terkait untuk menurunkan angka stunting ini sangat besar sekali jor-joran gitu ya Prof Dante. Apa sih Prof yang menjadi hambatannya sehingga ini termasuk sulit sekali untuk kita bisa menurunkan dalam waktu yang kita inginnya cepat gitu Prof, tapi masih ada hambatan gitu. Sebenarnya stunting sudah mulai bergerak, mulai menuju perbaikan. Dari yang tadinya 30,8 persen, sekarang sudah 21,5 persen. Tapi waktunya masih agak lama gitu. Ya, jadi setelah 10 tahun tadi perkembangannya angkanya sekitar segitu. Jadi turunnya turun banyak tuh, setelah turun 5 persen. Kita harapkan nanti tahun 2024 ini bisa turun menjadi 17 atau 14 persen kalau kita sesuai dengan RPJMN. Tapi yang menjadi hambatan adalah sebenarnya adalah edukasi masyarakat. Edukasi masyarakat menjadi hambatan, kepedulian masyarakat terhadap pemberian gisi pada anak itu masih menjadi hambatan. Sehingga itu menjadi langkah dan solusi kita yang harus kita selesaikan supaya masyarakat lebih peduli terhadap pemberian makanan pada anak, pemberian makanan pada anak itu modelnya harusnya seperti apa dan sebagainya. Juga sanitasi, kebersihan lingkungan, imunisasi itu penting. Kenapa? Karena kebersihan anak menyebabkan, sanitasi dan kebersihan itu menyebabkan anak itu menjadi kalau tidak bersih dihari. Dihari kan menyebabkan angka kesakitan anaknya tinggi. Kalau angka kesakitan anaknya tinggi kemudian dia dihari dalam waktu yang lama, dia akan jadi santai. Vaksinasi, misalnya vaksinasi paru, penyakit paru, kalau BCG, untuk tuberkulosis. Kalau anaknya nggak divaksinasi, nggak diimunisasi, anaknya jadi gampang sakit. Kalau anaknya gampang sakit, dia nggak memakan. Kalau dia nggak memakan, dia akan jadi something. Nah, inilah edukasi yang harus dibangun di masyarakat secara komprehensif dan kita berikan dua pendekatan utama, pendekatan sensitif dan pendekatan spesifik. Pendekatan sensitif itu adalah pendekatan di luar bidang kesehatan, misalnya pembangunan jamban yang baik, kebersihan yang baik, dan sebagainya. Dan pendekatan spesifik khusus di bidang kesehatan untuk memberikan edukasi-edukasi di bidang kesehatan terutama masalah gisi dan imunisasi. Baik. Penanganan stunting sudah kita lakukan secara besar-besaran. Terus ada jaminan kesehatan nasional, pembangunan infrastruktur kesehatan seperti yang Prof. sampaikan tadi. Dan juga ada enam pilar transformasi kesehatan. Dari berbagai upaya yang telah kita lakukan selama 10 tahun ini, Prof. Dante, kira-kira seberapa optimis kah hal ini bisa memacu kita dalam mewujudkan visi Indonesia Mas 2045, Prof? Jadi, visi Indonesia Sehat 2045, di mana bonus demografi itu besar di angka usia kerja, tidak bisa dimulai, tidak dari sekarang. Di mana usia yang nanti akan menjadi usia pekerja di 2045, sekarang masih pada kondisi usia anak-anak. Anak-anak di Indonesia harus dibuat sehat, harus dibuat bebas stunting, harus dibuat bergisi, harus dibuat cerdas, sehingga mereka akan menghasilkan generasi-generasi unggul di 2045 ketika mereka masuk usia kerja. Oke, baik. Berarti besar banget ya, ini optimisme kita, Prof, untuk bisa menuju visi Indonesia Mas 2045. Ada satu permasalahan lagi, Prof, yang saat ini masih menjadi topik juga di media sosial, masih banyak juga, Prof, mengenai ketersediaan dokter di Indonesia. Program apalagi yang akan sebaiknya di masa kemimpinan yang akan datang setelah kita belajar dari 10 tahun ini, yang harus diterapkan agar kita bisa menuhi kebutuhan dokter yang ada di Indonesia ini, Prof. Jadi, sekarang untuk dokter umum saja, saya umpamakan. Itu jumlah rasio dokter itu yang dianjurkan oleh WHO adalah satu dokter untuk seribu orang. Kita baru bisa mencapai 0,47 per seribu orang dokter umum. Jumlah lulusan dokter umum di Indonesia itu 12 ribu. Sekarang sudah 14 ribu. Dalam beberapa tahun kita kejar ini. Dua tahun kita kejar jadi 14 ribu. Kebutuhannya 174 ribu. Kalau kita tidak melakukan apa-apa, kebutuhan dokter umum saja itu baru terpenuhi se-12 sampai 14 tahun yang akan datang. Maka apa yang harus dilakukan? Pertama, menambah jumlah kuota pendidikan. Penerimaan untuk pendidikan dokter umum. Yang kedua, membuka fakultas kedokteran baru di masa yang akan datang sehingga jumlah dokter umumnya lebih banyak. Dan yang paling penting adalah bagaimana supaya mereka bisa mencetak dokter umum yang nanti setelah lulus mau kembali ke daerah. Yaitu dengan program afirmasi dan pemberian biasiswa. Kita sudah menyediakan kurang lebih 2 ribu biasiswa dari Kementerian Kesehatan dan dari LPDP untuk putra-putra terbaik di daerah yang lulus SMA bagus. Kemudian mereka dikirim ke fakultas kedokteran. Dengan syarat, setelah selesai jadi dokter, dia harus balik lagi ke daerahnya. Dengan begitu, itu menjadi salah satu kunci untuk menentaskan jumlah SDM dokter yang masih kurang di Indonesia. Baik. Prof. Dante selama menjabat di Kementerian Kesehatan, pasti ada melakukan berbagai kebijakan juga, memberikan solusi juga berdiskusi dengan Pak Menteri dan juga berbagai istasi lainnya. Ada nggak, Prof, cerita yang ternyata ini adalah hal yang harusnya saya lakukan dari jauh-jauh hari, dari tahun-tahun sebelumnya agar kesehatan di Indonesia mengalih peningkatan. Mungkin ada satu kebijakan khusus atau satu program yang itu kita terapkan di Indonesia dan memberikan dampak besar. Kenapa nggak dari dulu aja gitu saya memberikan masukan ini? Ada nggak, Prof, kira-kira hal seperti itu? Jadi salah satu diantaranya adalah bahwa, karena tadi saya bicara tentang dokter umum, sekarang saya bicara tentang dokter spesialis. Jumlah dokter spesialis itu hampir kurang. Di semua spesialis di Indonesia, bidang spesialis apapun itu masih kurang. Karena jumlah spesialis yang lulus di Indonesia itu cuma 2.700 spesialis setiap tahun. Kebutuhannya masih banyak sekali di dokter spesialis. Kemudian setelah lulus, dia terkonsentrasi sekarang tadi saya sampaikan 57% di Pulau Jawa. Harusnya dia tersebar kemana-mana. Nah, salah satu yang saya usulkan untuk membuat ini menjadi lebih merata adalah pendidikan dokter spesialis bukan berbasis pada rumah, pada universiti, tetapi pada hospital base. Dengan berbasis pada hospital base, maka nanti spesialis itu bisa diambil di rumah sakit-rumah sakit di daerah. Tentu tidak langsung. Tentu harus bertahap. Harus disesuaikan manajemennya. Harus disesuaikan kurikulumnya. Harus dinilai tenaga pengajarnya dan sebagainya supaya punya kualitas yang sama dengan universiti base. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk mengatasi beberapa hal. Tadi saya sampaikan, saya yang menginisiasi tadi memberikan USG kepada pusus mas di seluruh Indonesia. Itu saya inisiasi secara pribadi dan saya sampaikan ke Pak Menteri. Pak Menteri setuju. Akhirnya kita bagi USG ke seluruh pusus mas yang ada di Indonesia. Dan akhirnya kita punya 10.000 pusus mas yang sekarang punya USG dan dokternya USG. Mereka tertolong sekali. Mereka sangat senang sekali. Nah kematian ibu menjadi turun. Harusnya ini kita lakukan beberapa tahun sebelumnya. Tapi setidaknya sekarang sudah kita terapkan. Iya, lamda sudah kita terapkan. Karena memang untuk pusus mas hal-hal kecil seperti timbangan yang kurang sesuai standar itu juga bisa mengganggu nanti mengenai angka stunting. Berarti data kita kurang, segala macam. Dan sekarang kita sudah punya alat-alat yang canggih di pusus mas yang ada di Indonesia. Ya satu lagi, beberapa kita juga membagi tadi alat antropometri yang tersandar, bagus. Kalau dulu Mona suka lihat waktu nimbang di posyandu itu pakai apa? Pakai timbangan beras. Timbangan dacin kan? Timbangan beras diukur-ukur gitu. Itu mana bisa tepat pakai itu? Kadang-kadang dikasih beban alat lain. Alat lain. Supaya timbangannya bisa lurus. Nah sekarang kita pakai timbangan digital. Timbangan digital itu sampai 0,2 digit bisa mengidentifikasi berat bayi secara lebih sensitif. Kemudian kita hubungkan hasil timbangannya itu dengan sistem online. Di foto, barcode-nya. Kemudian langsung dikirim ke pusat data. Sehingga akhirnya dapat data yang lebih valid lagi. Baik dari sisi teknis penimbangannya maupun sistem pelaporannya. Ini harus kita lakukan sejauh-jauh hari sebelumnya. Baik. Lalu ke depannya Prof, apa harapannya untuk transformasi kesehatan Indonesia di masa depan Prof Dante? Siapapun menterinya nanti, siapapun wakil menterinya nanti, transformasi kesehatan seperti yang kita buat saat ini tetap menjadi fondasi bagi ketahanan Indonesia, ketahanan kesehatan di Indonesia di masa yang akan datang. Bentuknya seperti apa nanti disesuaikan dengan perkembangan zaman. Kita tahu bahwa perkembangan kesehatan itu selalu dinamis dan ini butuh penyesuaian. mungkin transformasi yang kita lakukan sekarang ini sudah tidak laku lagi untuk beberapa masa yang akan datang. Ini butuh-butuh penyesuaian dan butuh evaluasi dan butuh identifikasi yang konkret dengan cara turun langsung ke lapangan, belanja masalah di lapangan, kemudian pulang lagi menteri dan wamennya, kemudian pelajari sistem global, teknologi kesehatan, dan setelah itu tugas menteri dan wakil menteri yang akan datang akan mengawinkan antara belanja masalah yang ada di masyarakat dengan teknologi kedokteran yang semakin berjalan cepat. Kalau itu bisa match, maka akan lahir transformasi ke transformasi kesehatan baru yang up to date disesuaikan dengan zaman dan permasalahan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ketahanan masalah kesehatan. Yang masih menjadi PR ke depan adalah harga obat yang masih tinggi. Kenapa harga obat itu masih tinggi? Karena bahan baku obat masih diimpor. Maka yang perlu dilakukan, ini tentu terlintas sektoral, adalah membuat supaya bahan baku obat, industri kimia kita itu menjadi industri kimia yang baik. Sehingga memproduksi bahan baku obat sendiri. Kalau bahan baku obatnya bisa dibuat di Indonesia, maka kita tidak mengandalkan impor, harga obat menjadi lebih murah dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Baik, tentu kita harapkan perjuangan 10 tahun ini bisa dilanjutkan lagi untuk kesehatan Indonesia yang lebih baik lagi ke depannya. Begitu ya, Prof. Amin. Terima kasih Prof. Dante sudah memberikan informasi kepada Pemirsa JPR TV khususnya hari ini mengenai apa saja yang telah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan selama 10 tahun ini. Terima kasih banyak Prof. Dan Pemirsa itulah dialog kita bersama dengan Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Prof. Dante Saxono, yang telah memberikan berbagai informasi mengenai bagaimana transformasi kesehatan di Indonesia saat ini selama 10 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi Dodo. Saya Mona Azhar Nisak, terima kasih atas partisipasi Anda. Sampai jumpa. selanjutnya, selamat menikmati.